Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang terhormat jumpa lagi di channel Gorobat 21 media informasi dan edukasi Semoga bapak ibu senantiasa sehat walafiat Nah bapak ibu di video hal ini kami akan sampaikan berita baik nih Dari rekan-rekan guru di daerah Yang disampaikan melalui komentar dan postingannya bapak ibu ya Jadi ada dua informasi yang akan kita bahas hari ini Itu sudah ada cukup banyak ya daerah yang sudah menyampaikan bahwa Teman-teman guru daerah menyampaikan sudah pencairan yang 100% maupun yang 50% Ada yang sudah 50% nya ada yang belum 100% nya ada yang sudah semua Ini contohnya komentar dari rekan-rekan guru Sumsel Sumatera Selatang 50% udah Berarti yang 50% ini maksud yang tahun 2023 kemarin ya Tinggal yang 100% belum Kemudian dinas ASN daerah Banyumas sudah Ini informasinya harap dikonfirmasi di kolom komentar Yang kemenak masih menunggu Kemudian alhamdulillah THR 13 yang 100% subang Sudah cair 3 minggu yang lalu Jadi subang informasi dari rekan-rekan guru ini Yang 100% THR nya itu adalah Sudah cair bapak ibu ya Kemudian Minahasa update nya dari rekan-rekan guru itu baru yang 50% cair Berarti yang tahun 2023 kemarin juga Untuk 2024 masih menunggu Kemudian selanjutnya informasi dari rekan-rekan guru seperti ini Gaji 13 dan tunjangan 100% sudah kami terima Kalimantan Selatan Kemudian 100% 50% Alhamdulillah dinas provinsi Sulawesi Barat sudah cair Jadi kalau memang Sulawesi Barat provinsi ini informasi kami dapatkan dari beberapa guru juga Memang terkonfirmasi yang 50% tahun 2023 itu sudah cair Dan 100% di THR juga sudah juga informasinya Kemudian seperti ini tambahan informasinya Alhamdulillah THR 100% cair plus rapelan gaji 8% Jenjang SMP Kabupaten Maros Mantap Maros ya Selamat untuk bapak ibu guru di Maros Kemudian di Pontianak 50% 13 dan TPK TPG ya Cair tahun lalu bulan Agustus Kemudian yang kemarin untuk kota Bandar Lampung Bulan Juli Ini kami terima Gak tau yang 100% mau dibayarkan apa enggak Jadi sepertinya gini maksud adalah Yang 50% tahun lalu sudah diterima Nah ini bapak ibu informasi yang kami rangkum Kami dapatkan dari kolom komentar Harap bapak ibu yang berasal dari daerah-daerah yang sudah disebutkan ini Mengkonfirmasi di kolom komentar Apakah benar pencairan ini sudah dilakukan di daerah-daerah ini bapak ibu Karena kami yakin banyak subscriber kami yang berasal dari daerah-daerah Seluruh Indonesia mungkin termasuk daerah-daerah yang kami sebutkan ini Nah terkait 50% dan 100% ini memang ada Dan ini sesuai regulasi dan bahkan disampaikan oleh beberapa menteri itu juga sudah ada bapak ibu Terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen Sebesar 100% Kami kira ini untuk melengkapi yang lain tadi telah disampaikan oleh Bum Menteri Keuangan Pak Hikmaturun, Bum Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan para sekjen Ada kiriman pantun buat Bum Menteri ini Wah pergi ke kebun melihat badak Diberi minum pakai ember Tidur malam sudah tidak nyenyak Lantaran menunggu pengumuman THR Dan hari ini Bum Menteri mengumumkan Saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kebastian bisa tidurnya Cuman ada pertanyaan Siapa saja yang dapat THR ini Apakah honorer dapat Ini banyak pertanyaan Tadi Ibu Menteri telah memberikan pengantar cukup lengkap Dan ini telah dituangkan di dalam peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2024 Dan telah ditandatangan oleh Bapak Presiden Atas dorongan Ibu Menteri Keuangan Ini lebih cepat saya kira Perpesnya dan kemarin kita tanda tangan tidak lagi di kantor masing-masing Tapi tanda tangan di sex next Sehingga ini bisa kita terima hari ini Nah siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024 Satu adalah PNS dan calon PNS Yang kedua adalah P3K Jadi honorer yang sudah diangkat P3K Mereka menerima Prajurit TNI Anggota Polri Pejabat Negara Wakil Menteri Staf khusus lingkungan KL Dewan Pengawas KPK Pimpinan dan anggota DPRD Hakim ad hoc Pimpinan anggota dan pegawai non-aparatur sipil negara LNS Sekarang kami hormati Komponen apa saja yang akan mereka terima Bagi pegawai ASN dan bagi pensiunan Pertama untuk bagi pegawai ASN Pertama adalah gaji pokok Mereka akan mereka terima Yang kedua adalah tunjangan keluarga Tunjangan pangan Tunjangan jabatan atau tunjangan umum Kemudian 100% tunjangan kinerja bagi ASN di KL Pemerintah Pusat Setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP Bagi ASN di instansi daerah Tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Tadi Pak Pendagri sudah menyampaikan di sebelum berapetin Yang berikutnya adalah untuk bagi pensiunan Penerima pensiun dan penerima tunjangan Pertama adalah komponennya adalah Pensiun pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Kemudian juga tambahan penghasilan pensiun Kemudian bagi guru dan dosen Terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen Sebesar 100% Kami kira ini untuk melengkapi yang lain tadi telah disampaikan oleh Bermentri Keuangan Total untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup Tadi ini Gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun Yang sumbernya adalah dana alokasi umum Yang sudah kita transfer Dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing pemda Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil Itu menyapai 4,76 triliun Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024 Jadi dalam hal ini Untuk yang poin ketiga ini Kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah Itu 4,7 triliun Di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13 Demikian yang ingin saya sampaikan Sekali lagi teman-teman wartawan Terima kasih atas kehadirannya Dan saya sudah meminta untuk pertanyaan dikirim melalui slido Mungkin dari Bapak Pak Mendagri maupun Pak Aswar Kalau ada pertanyaan yang mau di respon Monggo dulu Saya sambil melihat dan ngecek pertanyaan yang masuk Silahkan Oh, ya ini Biar Bapak-Bapak memilih yang mana Terima kasih atas kehadirannya